Intro Diketahui unsur tembaga mempunyai nomor atom 29 Dalam sistem periodik tembaga terletak pada golongan dan periode berapa Nah untuk menentukannya pertama-tama kita tuliskan dulu nih konfigurasi elektron dari tembaga Tembaga itu punya rumus cu atau yang biasa kita sebut dengan cupro Nah nomor atomnya itu 29 Yaudah kita buat konfigurasinya dari tingkat energi yang paling rendah yaitu 1s2 Oke 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3d9 Nah kalau teman-teman hitung jumlahnya itu adalah 29 2 ditambah 2, 4, 10, 12, 18, 20, 29 Nah yang mesti teman-teman perhatikan dalam konfigurasi elektron Dengan kondisi seperti ini bila berakhir pada sukulit D Teman-teman harus ingat dia akan berikatan atau dia akan berbarengan sama 4s2 gitu kan Untuk menentukan golongan dan periode nya Nah untuk kasus 4s2, 3d9 Kan kita menentukan golongan dan periode nih 4s2, 3d9 ini terjadi yang namanya Kesalahan, eh bukan kesalahan apa ya Cocok yang kalimat yang cocok ya Penyimpangan Nah terjadi penyimpangan dalam aturan han gitu kan Nah kalau dalam aturan han kan pengisian atau kaidahan itu kan pengisian orbital itu kan berdasarkan dengan elektron yang berpasangan terlebih dahulu gitu kan Nah nantinya elektron yang ada di subkulit S ini akan tereksitasi ke subkulit D Sehingga penulisan yang tepat itu adalah 4s1, 3d, 10 gitu Nah jadi untuk menentukan golongan periode nya itu teman-teman tinggal perhatiin aja jumlah elektron dan kulit terluarnya dan jumlah kulitnya Nah untuk golongan kita perhatikan jumlah elektronnya Nah jumlah elektronnya itu yang mana? Ini nih yang 1 sama yang 10 Jadi 1 ditambah 10 itu adalah 11 Nah kalau dia termasuk-masuk golongan B Maka untuk menentukan golongannya itu kan Untuk kalau dia sisanya 11 Ini kan berarti rumusnya menjadi NS2 N-1 D9 Cocok ya dengan ini Nah tapi penulisan yang tepat adalah NS1 N-1 D10 Nah ini termasuk ke dalam golongan 1 B Nah selanjutnya untuk menentukan periode Teman-teman perhatikan jumlah kulit terluar Atau kulit terluar dari elektron Nah kulit terluarnya itu tentu adalah 4s kan Nah maka periode itu adalah periode keempat Jadi tembaga atau cupro itu merupakan golongan 1B dan periode keempat gitu Oke deh sekian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!